Dia ada beberapa kategori mixer, dari yang mulai analog, rack mount, sama yang konsol, yang digital. Nah, saat kali ini, siang hari-hari ini saya bawain mengenai yang analog mixernya. Nah, dalam analog mixernya Fresono sendiri, dia ada tiga varian. Ada yang 16 input, kemudian ada yang 12 input, dan ada yang 8 input. 8 input ini terdiri dari 4 mikrofon, 6 lain input, dan ada yang kita dibilang dengan super channel. Super channel ini, dia bisa input RCA, mini jack, USB, Bluetooth, dan SD card dalam satu line. Nah, di dalam mixer Fresono ini, masing-masing setiap mixernya ada super channel-nya, dan juga ada SD recorder. Sudah ada built-in dengan SD recorder. Jadi, di dalam analog mixer ini, dia masing-masing ada tiga output, untuk yang AR-16 dan 12, left-right, kemudian AUX-1, AUX-2, dan khusus untuk AR-8, untuk yang format yang kecil, itu hanya ada dua output, left-right dan AUX saja. Nah, kelebihannya dari mixer analog yang Fresonus ini, dibanding mixer analog yang lain adalah, dia memiliki multi-track audio interface. Jadi, di mana kalau mixer analog pada umumnya kan USB interfacenya hanya dua in, dua out. Jadi, istilahnya output dari USB-nya dia hanya ngambil dari left-right. Jadi, apa yang terjadi di dalam mixing-an, itu akan mengefek kepada streaming ke USB-nya. Nah, kalau untuk analog mixer si AR ini, dia ada output untuk masing-masing channel, sehingga ketika kita mau live stream, ataupun kita mau multi-track, itu sudah bisa. Kemudian juga dia sudah built-in dengan SD recorder, jadi kalau misalkan kita mau merekam tanpa melalui media komputer, melalui multi-track, kita sudah bisa langsung direct record, dan bisa di-playback kembali. Nah, dan juga dia mempunyai inputan untuk Bluetooth dengan teknologi yang Bluetooth 5.0 dan sudah termasuk dengan built-in effect. Tapi tidak hanya itu, Fresonus sendiri dia sudah ada bundlenya, jadi ketika pembelian hardware-nya, dia ada untuk nilai value plus-nya adalah dia memiliki plus dari bundle software-nya. Jadi, selain pembelian hardware-nya, juga kita dapatkan pembelian software-nya. Begitu. Nah, khususnya untuk aplikasinya, untuk AR8 sendiri ini bisa dipakai untuk podcasting atau untuk home recording dengan 4 mic input dan 6 line input. Kemudian kalau misalkan kita untuk kebutuhan studio production, kita bisa kapasitas yang lebih, katakan, itu dengan 8 mic dan 12 line input, bisa menggunakan AR12C, dan untuk misalnya kapasitas yang lebih besar, misalkan kita mau tampilin mix live performance, namun juga disertai dengan record dan live stream, kita bisa pakai yang AR16C. Seperti itu. Nah, kira-kira saya akan lanjut ke software apa saja sih yang kita dapat. Ketika kita membelikan mixer presonus ini, kita akan dapatkan 3 software, yakni pertama Studio One, pastinya ini adalah digital order workstation atau software editing audio, di mana dia juga dapatkan untuk software untuk merekam multi-track. Jadi, ketika misalkan tidak semua orang familiar dengan cara merekam dan mengedit, dia hanya ingin merekam, dia bisa menggunakan capture. Dan itu juga kita ada bundle dengan Studio Magic. Studio Magic ini ada beberapa plugins yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan DAW untuk mengedit hasil suaranya untuk menjadi lebih baik. Dan plugins yang Studio Magic ini kurang lebih nilainya sekitar 1.000 USD. Dan sudah di dalam paketan presonus tersebut. Jika dibandingkan dengan produk lain yang hanya menyediakan software yang istilahnya, oh, saya ada software DAW tapi free trial. Ada juga saya kasih software DAW tapi tidak full version. Berbeda dengan presonus, kita kasih software full version untuk yang artis series dan untuk capture bahkan ke Studio Magic untuk plugins-pub�etsnya. Gitu. Nah, mungkin salah satu kelebihan yang dari presonus yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita diselakan contoh menggunakan live stream ya. Pada dasarnya kan tidak semua tidak semua user lah atau pengguna itu kan familiar dengan mixer digital. Ketika kita berhadapan dengan moment saat ini, misalkan kita membutuhkan live stream, lagi nge-band gitu ya, kadang nih kita butuh dua sistem yang terpisah, mixing-an yang terpisah. Jadi antara live stage sama yang ke streaming gitu. Nah, pada umumnya, kalau misalkan kita mau seperti itu, kita biasanya ngakalinnya dengan mixer digital. Nah, ketika jatuh ke mixer digital, kalau kita pakai ke konsol, harganya lumayan mahal, pakai inrak harus ngajarin dengan pakai PC. Nah, salah satunya, kalau misalkan kita ketemu customer yang katakan sulit dia untuk adaptasi mengenai analog digital system, tapi dia membutuhkan analog yang hybrid system, dia bisa terpisah, nah mungkin salah satu pilihannya bisa jatuh ke AR. Nah, jadi saat ini, seperti yang saya contohin saat ini, saya menggunakan mixer AR8, di mana di dalam panggung, katakan kita bermain panggung, ada mikrofon, masuk ke mixer, kemudian kita bisa ngatur volume untuk masing-masing, baik di AUX, selerinya maupun di FOH-nya. Tapi, itu tidak akan mengganggu kepada streamingnya. Kenapa? Karena di dalam streamingnya sendiri, dia mengambil sinyal sebelum hasil Ecoliser. Jadi, dia yang mengambil sinyal setelah gain lah, istilahnya. Jadi, dia bisa multitrack, kemudian kita bisa olah, secara terpisah mixingannya, melalui PC, untuk sebagai broadcast encodernya. Tapi, katakan misalkan, dalam kondisi live stream, kita tidak memungkinkan, kita mau tapping, sedangkan usernya juga mungkin tidak terbiasa gitu. Oh, bisa? Kita mau ngerekam, tidak perlu pakai PC, kita cuma tinggal cukup pakai SD card recorder, kita masukin dan sudah siap rekam. Jadi, untuk pengguna analog, ataupun konsumen yang katakan dia tidak familiar, dia akan sampai lebih mudah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan, di sini ada master output. Jadi, di dalam ruangan saya sendiri, saya ada pasang speaker. Saya bisa besarin ruangan saya, tapi ketika saya misalkan, di ruangan saya kurang besar, saya mau besarin lagi, itu tidak akan mengganggu ke dalam streamingnya. Ataupun misalkan di dalam ruangan terlalu besar lah, katakan volumenya. Saya kecilin, tapi di broadcast akan tetap dengar dengan konstan, tidak akan ada perubahan. Berbeda dengan mixer lain, kalau misalkan dia ngambil USB outputnya yang dari master, misalkan saya pencet. ketika masternya dikecilin atau terjadi feedback, mau nggak mau kan di lapangan feedback nih, karena kan ngambilnya dari master, jadi dia harus kecilin. Tapi hasil outputnya, hasil outputnya di streamingnya jadi ikut kecil, seperti itu. Nah, ini jadi kurang lebih keunggulan dari mixer presonus AR, dengan posisi dia live stream, dia akan ngambil output sebelum hasil dari mixingan, jadi apapun yang saya rubah di dalam stage, itu tidak akan berpengaruh kepada live stream. Kurang lebih seperti itu. Dan ini ada recorder, saya tinggal pasang SD card, kemudian saya bisa rekam. Oke, cik, satu, satu, dua, cik, saya rekam dengan efek, cik, 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 cik. Itu saya. Satu, satu, dua, cik, saya rekam dengan efek, cik, 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 cik. Jadi kurang lebih seperti itu, kita bisa rekam, kemudian kita ada fasilitas bluetooth, ada input USB SD, ada mini jack stereo, RCA, dan juga kita bisa untuk kirim ke AUX. Jadi cukup unik fiturnya, dimana mixer analog ini hybrid. Mungkin itu aja dari saya. Saya mau nanya, Pak Incan. Silahkan, Pak Afin. Kalau itu kan melalui PC, dari mixer ke PC. Kalau mixer ke handphone langsung, bisa nggak ya? Setiap sound card-nya Presonus, khususnya dengan USB interface yang USB-C gitu, saya langsung konek ke iPad atau ke handphone, asalkan dia punya yang adapter OTG-nya ya. Nah, itu dia bisa. Jadi ini di sini, seperti yang kita lihat, di channel-nya tetap saya kirim live stream-nya multitrack. Jadi saya tidak pengaruh ke Evo Home, meskipun Evo Home saya mati, tetap bisa jalan. Dan ini bisa bekerja di iPhone. Jadi kita mau pakai, misalkan Zoom Meeting lah, orang nggak mau ribet gitu ya. Saya mau pakai mixer, tapi modelnya analog, karena nggak sulit pengoperasiannya gitu. Habis selesai tinggal colek ke HP atau iPad, untuk saya bisa Zoom Meeting dengan suara yang bersih. Tapi tidak ada kendala ketika di live stage-nya kita ada feedback atau ada apa, kita tinggal bisa ngasih, tapi tidak pengaruh ke live stream-nya kita. Jadi mixer air bisa kita... Ini mau tanya untuk membedakan level yang ke streaming sama level yang di lokasi. Itu level yang ke streaming apa? Bisa lewat AUX gitu ya tadi ya? Bisa lewat AUX sama dipilih lewat master gitu ya? Apakah... Iya Pak, betul. Jadi sebenarnya level yang untuk ke streaming itu dia tidak ngambil dari AUX pada saat dia posisinya ngambil multi-track. Jadi dia langsung ngambil per channel-nya. Langsung dari hasil gain, sebelum masuk ke EQ, dia sudah ambil pre-EQ lah, dia sudah ngambil untuk ke streaming di multi-track. Tapi bisa juga dia ngambil dari master. Oh boleh, boleh. Boleh, saya coba ganti screen-nya dulu. Nah ini ya, kelihatan ya. Jadi pada saat posisi ini, kurang gede kayaknya ya. Ini yang channel satu ini adalah microphone saya. Meskipun saya di... Apa namanya? Saya tutup level volume saya untuk ke mana? Ke dalam ruangan saya nih, saya tutup. Tetap live stream-nya saya tetap jalan. Karena saya ngambil dari output gain yang dari sini. Kecuali kalau ini saya kecilin. Jadi dia tidak ngambil dari AUX. Oh, ngambilnya dari gain Pak yang balansinya kali yang... Iya, betul. Jadi dia ngambil langsung dari multi-track setelah lewat gain. Tapi bisa juga kalau mau lewat AUX, bisa. Jadi istilahnya output AUX kita pasang ke sound card lagi atau sebagainya. Seperti itu. Tapi saat ini yang saya demoin adalah dia menggunakan mode multi-track di mana dia ngambil dari setiap track yang ada di sini. Kecuali kalau misalkan saya tekan 1-2, ini suara saya akan mati karena dia ngambil dari master. Saat ini masternya ini saya tutup yang ke master. Hilang. Nah ini saya buka. Tapi terkadang kan kita di master ini kan suka feedback nih. Suka terjadi feedback. Jadi kita suka kecilin. Jadi di FO hanya jadi feedback nih. Karena kita mau ngejar gain buat ke live streamnya besar gitu. Itu yang jadi kendalanya di situ. Tapi ini posisi saya untuk speaker yang in-house saya. Live stream ini saya ngambilnya dari kontrol room. Ini kalau saya kecilkan, suara saya hilang. Nah ini dia USB sendnya ngambil dari master. Ketika saya cut off, meskipun saya tutup, dia tetap akan streaming. Jadi misalkan di stage terjadi feedback pun, saya kecilin, nggak masalah. Di streaming saya masih tetap aman. Seperti itu Pak. Sama ini Pak, untuk SD cardnya apakah juga harus minta besarnya kapasitasnya maksimal berapa? Minimal berapa untuk multitrack-nya? Seperti itu Pak. Umumnya sih kita saranin untuk pakai komputer yang i7 atau minimal i5 Intel. Misalkan dia pakai Windows ya. Kemudian RAM kurang lebih sekitar 8GB. Habis itu kapasitas hard disk. Kalau bisa sekitar 256 atau 500GB lah untuk penyimpanan. Kurang lebih sih seperti itu sih Pak. Kalau untuk Mac, pakai Macbook Air pun dia masih bisa. Maaf Om Menteri, SD card maksudnya? SD card. Oh SD card, maaf. SD card, kalau nggak salah maksimum 3.2 deh, singkat saya. SDHC ya? Iya, yang SDHC yang seri 3 kalau nggak salah ya? Yang speednya tinggi. Betul, harus seri 3 dan kelasnya kelas 10 dia. Oh kelas 10 ya? Iya. Bukan kelas 6 S.